Apa jadinya jika di hari ulang tahun kalian, orang tua kalian mengundang seorang badut ulang tahun? Akan tetapi, badut ulang tahun yang orang tua kalian undang itu adalah seorang badut psikopat. Seperti game yang akan kita mainkan kali ini yang berjudul Last Bird Die. Artinya apaan bang? Last Bird Die itu artinya ulang tahun terakhir. Kalian gak percaya? Nih liat ya, kita ke Google Translate. Last Bird Die dan... So, daripada kita banyak omong, kita langsung mulai aja ke gamenya temen-temen. Siapkan mental kalian, kita main The Last Bird Die. Oke, disini terlihat ada dua orang antara laki-laki dan perempuan sedang duduk di depan bolu ulang tahun temen-temen. Kita langsung mulai aja gamenya, let's go. Oke, temen-temen. Kamu enjoy di... apa tadi? Kamu membuatku bahagia, kata si kita temen-temen. Sini sayang, duduk. Kita makan kue katanya, kata si ibunya. Oke, ini adalah badut ulang tahun yang ada di acara ulang tahun kita temen-temen. Ah, elah serem banget sih. Ini kayak si Ronald ya. Yang badut, yang McDonald itu temen-temen. BTW, ini kayaknya kita bukan di rumah ya. Kayak semacam di cafe gitu temen-temen. Wow, oke kita kan tadi disuruh duduk ya sama ibunya buat makan kue. Ini kue ulang tahun kita temen-temen. Makasih mama, makasih ayah. Aku sangat tersentuh. Oke, duduknya gimana nih? Duduknya gimana? Nggak tau. Oke, oke sekarang waktunya makan kue. Kata bapaknya. Hei tunggu, kamu tidak ingin hadiah dulu, kata si badu temen-temen. Bisakah saya pergi, kata kita? Sana, pergi nak, kata si orang tuanya temen-temen. Oke, kita diajakin. Oke, kita padahal mau makan kue. Tapi kata si badut, katanya, kenapa nggak ngasih hadiah dulu gitu. Yaudah deh, kita ngikutin si ini kah? Si badut buat ngambil hadiah temen-temen. Aduh, gelap banget. Ini jam berapa sih? Ini mah kayak jam 3 pagi. Badutnya kemana? Dud? Badut? Oh, kita nggak bisa ke sana. Badutnya kemana temen-temen? Badut? Gimana sih badutnya? Oke, nggak ada bintang ya temen-temen. Wow, oh itu tuh. Badut? Badut? Aduh, serem banget wajahnya. Your gift is in the car trunk. Oke. Hadiah kita ada di mobil ini temen-temen. Kamu, kamu, kamu bukan badut psikopat kan? Coba kita cek temen-temen hadiah kita ya. Dimana sih? Eh? Mana sih? Disini, kenapa? Memang brengsek badut itu temen-temen. Dia menjebak kita. Hah? Kita dimana sekarang? Oh my love. Ini kayak di gudang nggak sih? Banyak kota-kota kardus disini. Oh, kita diculik temen-temen. Kita diculik temen-temen sama badut psikopat itu. Oh my love. Tapi seharusnya sih orang tua kita sadar. Kita nggak ada gitu. Dan pasti orang tua kita nyari. Oke temen-temen. Kita harus kemana ini? Eh, 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 eh. Oke, disini ada pintu. What? What? Ada kode temen-temen. Gimana keluarnya nih? Ada suara langkah kaki. Ini gimana keluarnya? Oh, tinggal jauhin temen-temen. Oke, ada kode. Berarti kita harus mencari kode untuk membuka pintu itu temen-temen. Oh, disana juga ada pintu lagi. Tapi dikunci temen-temen. Ini listrik ya. Ya, ini kayaknya di bawah sih. Di basement gitu temen-temen. Oke. What is this? Oh. Things to do. Yang harus dilakukan. Memakai pakaian seperti badut. Pergi ke ulang tahun gadis bodoh. Anjir, kita disebut bodoh temen-temen. Curik mereka. Good her ya. Good her tuh apa sih? Daleman atau jeruan. Apa sih? Nggak tahu. Kubur dia. Masak dia. Makan dia. Wah, ini serem banget temen-temen. Ini ada satu, dua, tiga. Tiga? Kok warna hijau tiganya? Empat, lima, enam, tujuh. Tujuh hal yang harus dilakukan sama badut itu temen-temen. Dan pada intinya, badut itu tuh menculik kita untuk dimakan. Wah, nggak beres ini temen-temen. Waduh. Wah, ada kertas lagi nih. Dugaan badut di ulang tahun. Banyak insiden. Penculikan yang telah terjadi baru-baru ini. Di interaksi terakhir terlihat bersama dengan badut. Di sebuah pesta ulang tahun. Tempat pesta ulang tahun. Dia diintrograsi beberapa kali, tapi he never had anything to do with it. Dia kayaknya nggak ada hubungannya katanya temen-temen. Dia berkata, polisit masih tetap menginvestigasi dia. Lebih dari empat penculikan dalam lima bulan. BTW ini kenapa empatnya ada warnanya temen-temen. Oke temen-temen. Dari kertas tadi yang kita baca, kayaknya si badut ini udah ketangkep. Tapi belum ada bukti gitu temen-temen. Jadi masih tetap diintrogasi ya. Ya, syukur deh. Kalau ketangkep. Jadi kita nggak jadi dimakan temen-temen. Oh my love. Tapi udah ada empat korban penculikan ya. Wah, ngeri banget sih temen-temen. BTW kita ngapain nih muter-muter. Wait. Ah, ini ada angka di sini. Pasti ini sesuatu nih. Oke, bentar ya. Tadi kan yang angka 3 warna hijau. Tadi yang di kertas barusan, angka 4 warna oranye. Lalu ini angka 7 warna ungu. Oke, kayaknya itu kode deh temen-temen. Coba ya. Kita cari dulu angka lagi ya. Ini masih nggak bisa ya temen-temen. Terus kita kemana dong ini? Oke. Oh my love. Ini kan alat-alat temen-temen. Ada tang, ada... Wah. Wah, jangan-jangan si badut menggunakan alat ini untuk... mengeksekusi korbannya temen-temen. Ngeri banget nggak sih? Oh my love. Ini apa nih? Apakah ini adalah sisa-sisa dari tubuh? Oh, ngeri banget temen-temen. Oke. Nggak ada satupun ya. Ada kunci. Wah, ini jangan-jangan kunci buat keruangan tadi nih. Ada apa temen-temen di ruangan ini temen-temen? Coba ya kita buka. Satu, dua, tiga. Astaga. Ada nomor temen-temen. Wah, ternyata... Wah, ada kertas lagi nih. Satu, orange. Dua, red. Tiga, green. Empat, purple. Orange, empat. Red yang ada di atas ini. Green, tiga. Iya kan, tiga kan. Purple, ungu. Tujuh yang ada di TV ya temen-temen. Dan... Awas. Dan BTW ini berapa? Enem apa sembilan ya? Hmm... Sembilan, sembilan, sembilan. Kayaknya itu nomor gak apa ya? Gak tahu nomor apa. Tapi kalau 666 udah jelas itu adalah nomor terkutuk temen-temen. Berarti kita anggap aja 6 aja ya. Coba dulu ya temen-temen. Orange, merah, hijau, ungu. Ini hijau ya. Berarti tiga. Orang, merah, hijau, ungu. Ini empat. Orang, berarti ini pertama. Empat. Merah, merah, merah. Enam. Terus tiga. Dan yang TV itu... Ini nih. Tujuh. Tujuh. Oke. Berapa jadinya? Lupa. Empat, enam, tiga, tujuh. Coba ya. Kalau salah kita berarti pakai nomor sembilan, temen-temen. Empat. Enam, tiga, tujuh. Hah? Kenapa nih? Tiba-tiba kita ada di luar. Ada mobil, temen-temen. Bentar, bentar. Kenapa kita tiba-tiba ada di jalan di sini ya? Ada mobil dan kayaknya itu polisi kah? Dari warna lampunya. Kita udah dijemput, temen-temen. Apa gimana nih? Halo, Pak. Halo, saya di sini. Tolong. Tolong. Sudahan, temen-temen. Oke, jadi setelah kita diculik oleh badut ulang tahun, kita disekap di bawah tanah. Kita pun berhasil keluar dengan membuka pintu yang ada kodenya itu, temen-temen. Dan kita pun berhasil kembali dengan polisi yang sudah menunggu kita. Oh my lord. And so, mungkin itulah untuk video kali ini. Thanks for watching this video. Saya Iken, and see you next time. Sub indo by broth3rmax